Intro Sudah 2 tahun lebih pandemi covid-19 Banyak hal yang merubah aktivitas masyarakat Termasuk warga Palu, Sulawesi Tengah Di awal pandemi, memulai usaha dengan membudidayakan tanaman anggur Yang menjadi tren di saat pandemi Bukan hanya sekedar hobi Budidaya anggur juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi Salah satu kelompok tani Duyu Bangkit misalnya Mereka merupakan penyintas bencana gempa tsunami dan liquefaksi 28 September 2018 Yang banyak kehilangan pekerjaan Ditambah pandemi awal 2020 Yang membuat perekonomian semakin sulit Dari situlah awal mereka memulai ide untuk membudidayakan anggur Dari lahan kosong yang dimiliki beberapa masyarakat di Duyu Mereka kemudian menyulapnya menjadi perkebunan anggur Ketua kelompok tani Duyu Bangkit Said mengaku Budidaya berbagai macam jenis anggur Yang menjadi tren masyarakat di Palu Bukan hanya sekedar hobi dan mengasihkan Melainkan juga bernilai ekonomi tinggi Dan menjadi salah satu buah dengan harga mahal Selain itu, sejak pandemi Buah anggur juga banyak dicari masyarakat Bukan hanya itu Budidaya anggur membantu perekonomian masyarakat di tengah pandemi Anggur yang mereka tanam pun bervariasi Dari anggur lokal hingga anggur impor Beberapa anggur yang ditanam pun sudah panen beberapa kali Meski begitu, Said mengaku Ada beberapa kendala yang terjadi Seperti panen yang gagal karena cuaca Ini kan sudah berjalan berapa lama Pak? Satu tahun setengah kan? Satu tahun setengah Selama satu setahun setengah itu Sudah ada kunjungan wisata Dari mana dan mana? Sudah banyak sebenarnya Kita belum tentukan Dari mana Semua sudah Itu tadi kuncinya Keberhasilannya dulu Kalau cuma warga-warga dari mana berkunjung ada Biasa dikenakan biaya masuk berapa Atau mereka beli Tidak ada pakai biaya Banyak tempat Banyak yang datang Nanti kalau beli sisa petik gitu Said menambahkan Menanam buah anggur tidak terlalu sulit Asal telaten dan rajin merawat Terutama saat ada serangan hama Buah anggur bisa berbuah dalam waktu 3 bulan Ia juga berpesan untuk memilih bibit yang terbaik Agar pohon anggur berbuah lebat Selain itu ia berharap bantuan pemerintah kota Bisa terrealisasi terkait plastik UV Agar tanaman anggur tidak rusak Karena pengaruh cuaca Sementara salah satu pemilik lahan Sahira Yang juga menggeluti budaya anggur Mengatakan Sejak awal pandemi Yang membuatnya harus di rumah saja Ia kemudian mencoba Peruntungan dengan bekerjasama Bersama petani duyubangkit lainnya Untuk membudidayakan anggur Di lahan samping rumah miliknya Seluas 30 x 24 meter Dengan sebanyak 110 pohon anggur Danggur ini sendiri Ini waktu ada COVID Kan kita disuruh di rumah saja Saya sebenarnya Ada toko atau penjual Ceritanya Tapi karena ini Kita disuruh di rumah saja Kita di rumah Itu tadi pak ketuanya Ya ajak kerjasama Dibilang lebih baik Inilah hanya itu lagi Dijadikan nama Kemudian anggur Saya bilang Saya tidak tahu pak anggur Dibilang nanti saya kerja Lahannya ini berapa Ini kalau untuk Yang 110 ini 30 x 24 Kalau yang disebelah Lebih luas Pertama itu Cuma dibagi-bagi Dengan yang kedua Kalau ini Insya Allah Baru Mau jalan bisnis Baru mau diperjual belikan Ya Alhamdulillah Atau mungkin ada Banyak yang Mau bertanam anggur Sejak Atau berwisata Berwisata saat pandemi Agrowisata Kalau itu masih satu-satu Karena ini Masih sedikit ya Terkenal Sahira mengaku Menanam 9 jenis anggur Yang sudah berbuah 3 kali dalam setahun Meski hasil panen awal Ia hanya membagikan ke warga Sekitar rumah Kedepan melihat hasil panen yang baik Dirinya akan berencana Untuk menjualnya Serta membuka agrowisata Untuk masyarakat yang ingin Memetik dan membeli Secara langsung Istiana Radar TV Palu